langsung kita coba mantep halo semuanya sahabat koko kuliner hari ini gue ingin ngasih temen-temen resep lagi nih hari ini kita bakal masak short plate beef dengan saus kecap ya jadi ini ada special request dari customer jadi ada customer atau langganan gue yang minta dibikinin daging sapi saus kecap nah untuk resep hari ini simple dan mudah untuk daging sapinya sendiri disini gue pake short plate beef ini adalah bagian short plate yang diiris tipis-tipis daging seperti ini biasanya kita temukan di jepanis restoran atau syabu-syabu ya ini udah familiar banget buat kita liat lah untuk selanjutnya bahan-bahan yang kita gunakan nah ini ada bawang bombay bawang putih dan daun bawang ini nanti bakal kita pake untuk numis si daging sapinya oke gitu aja temen-temen sekarang gue bakal bikin si saus kecapnya dulu nanti setelah saus kecapnya jadi baru kita bakal ngolah si daging sapi ini menjadi daging sapi saus kecap oke sekarang kita bakal bikin basic si saus kecapnya dulu temen-temen ya temen-temen tinggal ikutin aja resepnya mudah banget gue masukin dulu sedikit minyak ya biar gak lengket si wajannya oke kita tumis bawang putih ya bawang putihnya kita tumis sampai wangi nah ini kita bikin sausnya untuk takaran daging setengah kilo ya temen-temen nah ini bawang putih kita udah mencoklat sekarang kita siram air gedein apinya ya saus tiram kurang lebih kita pake 1 sendok makan ya kecap manisnya kita pake kurang lebih 5 sendok makan terus selanjutnya minyak wijen kecap ikan dan ini adalah inti kenikmatannya kita harus pake saus inggris karena dia bikin wangi banget saus kita nih kurang lebih 1,5 sendok makan ya oke sekarang kita masukin pasti banget ya kebat gantengnya masuk gulanya masuk 2 sendok kurang lebih oke sekarang disini gue ada saus tomat untuk ngasih rasa asem dan seger ya kita masukin kurang lebih 2 sendok makan oke ini kita campur kita cobain dulu classic sausnya oke untuk basic sausnya ini rasanya cenderung keasinan kemanisan pokoknya rasanya over ya nah ini gak jadi masalah memang kita mau bikin kayak gini karena ini adalah saus basic yang bakal kita pake lagi untuk mengolah si dagingnya temen-temen oke lanjut ya ini sausnya udah kayak gini aja ini rasanya udah asik banget sekarang kita angkat dulu sausnya kita angkat oke basic saus kecapnya seperti ini temen-temen ya jadi kental banget dan rasanya ini rich dan pastinya over ya nah ini bakal kita olah lagi oke ini kuali kita gak usah kita cuci langsung aja kita bikin di short plate-nya minyaknya masuk gedein api bombay bawang putih, daun bawang masuk semua disini kita gak perlu pakai banyak-banyak minyak temen-temen ya harus tau daging sapi yang kita gunakan ini adalah short plate jadi dia punya kadar lemak itu tinggi sekali sekitar 40% oke udah wangi bawang putihnya nah short plate-nya masuk ya temen-temen bisa lihat ini lemak dari daging sapinya banyak banget oke ini kita tumis nanti dia bakal ngeluarin minyak sendiri ya atau lemak dari daging sapinya wow short plate-nya wangi sekali oke temen-temen bisa lihat ya short plate-nya kita udah mulai keriting-keriting nih nah ini udah setengah matang sekarang kita masukin sedikit mi seasoning ya sedikit aja wah ngasih rasa sih dagingnya dulu oke teman-teman banget wangi buh semangat aroma short plate-nya nah sekarang kita masukin si saus kecapnya saus kecapnya yang udah kita buat tadi lantung kita masukin sekarang terakhir kita start lagi pakai bawang bombay ya biar dia ada crispy crispy-nya ya sekarang kita kasih sedikit air iya sedikit aja cukup sekarang kita cotolin dulu sausnya sedikit gula saus kecapnya kita tambah lagi teman-teman iya oke cobain ya tadi kita cobain kuahnya aja sekarang kita cobain sama daging-dagingnya oke short plate whip-nya langsung kita cobain mantep kita kentalin iya jadi semua saus-saus yang udah kita bikin ini ngikut ke setiap sisi dagingnya mantap nah ini teksturnya udah bagus banget sausnya juga udah creamy gini aja agar ini sapi saus kecap kita udah jadi teman-teman bikinnya mudah sekali resepnya juga teman-teman tinggal ikutin aja begini aja simple buat resepnya teman-teman terima kasih semuanya yang udah nonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya about about Terima kasih.